Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankah Haji Lit 7. Bawa mis, apek dan kelembaban merangsang hidung. Tidak tahu sekarang siang atau malam. Karena tempat itu tak pernah kena sinar matahari, tak pernah melihat redupnya cahaya rembulan. Hanya kegelapan melulu yang dihadapi dan terbentang di depan mata, kegelapan yang tidak berujung pangkal di sini tak pernah dia menghirup hawa segar, hanya bau kotor saja yang lelalu menyesakan rongga dadanya. Tidak pernah hujan tiada angin, hawa pun rasanya beku, seperti tiada kehidupan lagi. Mungkin di mana adalah sebuah rumah, atau penjara di bawah tanah. Mungkin juga bukan rumah atau penjara, tapi berada di neraka. Dalam kesunyian di tempat gelap itu, mendadak berkumandang gelak tawa aneh, gelak tawa yang lebih seram dari jerit setan atau pekek gedemit, di dalam kedelapan yang dingin dan mencekam ini, lima jari sendiri tidak kelihatan, siapa tidak akan merinding dan berdiri bulu kuduknya. Suara berkedut berkumandang sekejap lalu tampak secercah cahaya menembus ke tempat gelap itu, tampak sesosok bayangan berkelebat masuk yang menyelingap kemari adalah seorang nyonya muda berusia tiga puluhan, berwajah cantik anggon membawa lampelon merah, diri alisnya yang berkerut nampak hatinya seperti dirundung banyak kegelisahan. Dan di belakangnya ikut masuk seorang kakek kurus pendek, kupingnya tinggal satu, dia bukan lain adalah Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji dengan sorot metu jalan Ni Ping Ji menatap ke arah dinding. Segera dia mengulung senyum puas dan sadis. Selangkah demi selangkah kedua orang ini maju menghampiri makin dekat. Di bawah penerangan lampelon yang guram, tampak di atas dinding bergantung menempel dinding seorang laki-laki yang berambut kusut masai dengan muka pucat kurus. Kepalanya tertunduk lunglai, dua rantai sebesar ibu jari kaki menembus tulang pundaknya dan terpantek di atas dinding, kaki tangannya terpentang lebar seperti melekat di dinding. Pakainya yang sudah koyak-koyak sudah tidak kelihatan warnanya, keadaannya begitu mengenaskan karena tersiksa. Setiba di bawah dinding, Ni Ping Ji menatap tajam penuh perhatian, seperti seorang seniman yang lagi asik menikmati karyanya sendiri, lalu bergelak tawa kial-kial pelan-pelan. Akhirnya dia menekan sebuah tombol yang menonjol di dinding sisi kiri, maka terdengar sutra gemerincing, pelan-pelan orang yang tergantung di atas tembok melorot turun, namun kedua kaki orang itu agaknya sudah tidak kuasa menyanggah berat seluruh tubuhnya yang sudah kerempeng tinggal kulit pembungkus tulang, tubuhnya terus melosel jatuh terduduk punggungnya menggelendot di dinding. Ni Ping Ji mendehem sekali lalu maju dua langkah, sekali remgut dia jambak rambut kepala orang itu sehingga kepalanya yang tertunduk lunglai jadi menengadah. Dengan seksama dia awasi muka orang itu, siapa lagi kalau bukan Pak Kiong Ye Auliong. Mulutnya tergagap, bibirnya gemetar, napasnya juga sudah senin kemis, matanya guram setengah terpejam. Hanya berselang setengah bulan, ternyata keadaannya sudah begitu mengerikan oleh siksaan Ni Ping Ji yang keluar dari batas peri kemanusiaan. Keparat dan perat Ni Ping Ji. Jangan pura-pura modar. Masih ada siksaan yang lebih nikmat belum kau rasakan, tau melihat mula Pak Kiong Ye Auliong yang kurus tinggal kulit pembungkus tengkorak, melihat sinar matanya yang redup, kembali Ni Ping Ji tertial-tial puas dan senang. Begitu dia melepas renggutannya, kepala Pak Kiong Ye Auliong terkulai pula. Diam-diam dia membatin, dua hari ini kenapa kau tidak mengamuk tidak mencaci maki, tiba-tiba suatu pikiran berkelebat dalam benaknya, sambil tertawa menyeringai dia menatap muka Pak Kiong Ye Auliong. Akhirnya dia membuka suara, keparat, hari ini akanku sampaikan sebuah berita gembira patut dirayakan. Bukankah kau hendak menuntut balas kematian bapakmu? Bukankah kau hendak mencari Toh Bin Sikmo? Nah, biar ku beritahu kepadamu, dia berada di Biaw Kiang, bukankah berita ini cukup mengembirakan? Dalam keadaan setengah sadar, lapat-lapat Pak Kiong Ye Auliong mendengar sebutan Toh Bin Sikmo, pelan-pelan dia angkat kepalanya matanya memancar sinar aneh, bibirnya pun gemetar, namun hanya sebentar saja, kepalanya tertunduk lulai lagi. Nipin Ji terkial-kial pula, lalu berkata, ayolah tertawa keparat, silahkan pergi ke Biaw Kiang mencari Toh Bin Sikmo, tuntutlah sakit hati bapakmu, lalu jarinya menutup ke Siow Ye Auliong di pinggang Pak Kiong Ye Auliong. Kial tawa Nipin Ji yang menggila membuat tawa Pak Kiong Ye Auliong yang terpingkel-pingkel kelelap suaranya serak dan semakin lirih, tubuhnya mengejang dan gemetar. Tawa Nipin Ji sudah berhenti, tapi Pak Kiong Ye Auliong masih terpingkel-pingkel, suaranya semakin lirih dan pelan, akhirnya berhenti, tapi tubuhnya makin gemetar, darah mulai meleleh dari mulutnya Nipin Ji tertawa dingin. Wajah perempuan yang menenteng lamplon menampilkan perasaan yang esukar dilukiskan, seperti kasehan, simpatik dan penderitaan bukan hanya sekali ini dia menyaksikan adegan seperti ini, tapi dia tidak berani menentang atau memperlihatkan reaksinya, maklum nasibnya sekarang tidak lebih baik dari Pak Kiong Ye Auliong, kalau Pak Kiong Ye Auliong tersiksa badaniah, tapi dia tersiksa batinnya. Perempuan ini bukan lain adalah yang bercokol diam karena pengaruh obat dius Nipin Ji sejak di Cheng Hun Khoi tempoh hari. Ternyata belum puas juga Nipin Ji menyiksa tawanannya. Dia tepuk sekali di dada Pak Kiong Ye Auliong, tubuhnya tidak lagi mengejang atau gemetar, tidak tertawa pula, namun mukanya tiba-tiba mengkerut, matanya yang terpejam terbuka sedikit. Gitnya gemertak menahan sakit yang luar biasa, tubuhnya seperti ditusuki ribuan jarum, setiap sendi tulangnya seperti hampir copot, keringat dingin membasahi sekujur badannya. Rasa sakit memang sukar ditahan, dia ingin menjerit, meratap menangis atau meraung, menyesali nasib dirinya. Selama setengah bulan ini dia telah disiksa oleh Nipin Ji setengah mati, badannya sudah kurus tinggal kulit pembungkus tulang ingin hidup tidak bisa, ingin mati juga sukar. Pak Kiong Ye Auliong tahu, setelah dirinya kenyang merasakan siksaan ini, akhirnya juga pasti mati, tapi di dalam hati kecilnya masih mengharapkan munculnya suatu keajaiban, karena dia masih ingin hidup, banyak tugas belum dibereskan. Hatinya dendam, benci dan penasaran, namun semua perasaan itu akan turut terkubur bersama jiwanya yang tak akan lama hidup, dia maklum sekujur tubuhnya sudah patiasa, otaknya pun sudah berhenti bekerja. Hanya satu yang masih bersemayam dalam sanubarinya, yaitu harapan untuk lolos dari tempat laknat ini, lolos dengan selamat dan hidup, karena dia belum menunaikan tanggung jawab yang masih dipikulnya, sadah tentu terhadap Tok Ni Kau Hun Ni Pinji dia pun akan membuat perhitungan tersendiri pula, tapi semua ini hanya akan tercapai apabila keajaiban muncul dan membebaskan dirinya dari segala penderitaan ini. Tiba-tiba Ni Pinji tertial-kial pula, dari dalam lengan bajunya dia mengeluarkan beberapa batang bambu kecil-kecil dan runcing. Mulutnya menyungging seringai sadis pula, matanya semakin liar mengawasi Pak Kiong Ye Auliong yang tergantung di atas rantai. Ni Pinji memegang sebatang bambu kecil dengan mendelik tiba-tiba dia tusukan bambu kecil itu di tengah jari tangan Pak Kiong Ye Auliong. Rasa sakit seperti menusuk sanu beri, saking kesakitan sekujur tubuh Pak Kiong Ye Auliong mengejang, bola matanya yang guram terbelui, tubuhnya kaku lalu jatuh pingsan darah segar tampak meleleh dari ujung bambu yang amblas setengah di tengah kuku jarinya setetes, dua tetes dan seterusnya membasai tanah. Perempuan yang terblus menenteng lampion pun sampai terbeliak menyaksikan siksaan sadis ini, matanya mendelong mengawasi darah yang menetes dari jari Pak Kiong Ye Auliong. Ujung bibirnya tiba-tiba gemetar, napasnya memburu, jantungnya berdetak lebih sepat kebencian sudah bersemayam dalam benaknya, penderitaan orang lain seperti juga penderiaannya sendiri. Itulah manusia, manusia yang masih punya perasaan cinta kasih terhadap sesama, padahal pikirannya terbius oleh perbuatan kotor nipinji, namun sorot matanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang, menandakan keteguhan hatinya setelah mengambil suatu keputusan, pelan-pelan dia membalik tubuh sambil menyekair matanya yang tidak tertahan lagi. Cahaya lampion yang guram tampak terlalu redup untuk menerangi ruangan yang gelap pekat ini, kepekatan yang menyiarkan bawah mis dan anjir yang memualkan. Agaknya nipinji masih belum puas juga melihat hasil karyanya, kembali dia memungut sebatang bambu, pelan-pelan ditusukan pula ke jari Pak Kiong Ye Auliong yang lain rasa sakit membuat sadar Pak Kiong Ye Auliong dari pingsannya, sekujur tubuhnya bergeringgingan, lalu kelejeran, mukanya yang sudah pucat tepos menampilkan rasa kesakitan yang luar biasa, bola matanya yang melotot berwarna merah darah, darah kembali menetes dari ujung bambu membasahi lantai di bawah kakinya. Rasa sakit memang tidak tertahankan lagi, mulut Pak Kiong Ye Auliong megap-megap namun tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya, tubuhnya masih terus mengejang, namun keringat tidak lagi keluar. Hanya giginya yang gemerutuk sehingga menjadi paduan suara yang mengerikan dengan bunyi darahnya yang menetes. Kecuali itu suasana di dalam ruang batu itu seperti beku, Nipinji tersenyum sadis, siksaan yang mengerikan yang dialakukan agaknya belum juga mengetuk perasaannya, belum juga memuaskan hatinya, dengan tatapan kejam dia awasi keadaan. Pak Kiong Ye Auliong yang mengenaskan, mengawasi jari orang yang tertancap bambu serta darah yang mengalir setetes demi setetes. Kecuali ujung mulutnya yang menyeringai sadis, Nipinji tidak menampilkan perasaan apa-apa, sifat kemanusiaannya agaknya sudah beku. Kembali diambilnya sebatang bambu, ditusuknya pula jari Pak Kiong Ye Auliong di tangan yang lain, ditusuk dan bambu itu amblas pelan-pelan rasa sakit. Nipinji kembali menyadarkan Pak Kiong Ye Auliong dari pingsannya, tapi kembali dia pingsan pula karena kesakitan itu, gemetar tubuhnya kian keras sehingga rantai yang membelenggu tulang pundak, kaki tangannya berbunyi gemerincing. Darah masih terus menetes, namun Pak Kiong Ye Auliong sudah tidak mampu merintih lagi meski rasa sakit menyiksa dirinya. Nipinji tertawa lagi dengan suaranya yang tinggi rendah menyentak jantung pendengarnya. Dalam kesakitan yang luar biasa, entah dari mana datangnya tenaga mendadak Pak Kiong Ye Auliong merontah sekali lalu jatuh lunglai lagi tak ingat diri, tubuhnya setengah tergantung di atas dinding, matanya melotot mulutnya terbuka, darah mengalir keluar. Rantai yang di sebelah kiri ternyata lepas dari badan Pak Kiong Ye Auliong mengeluarkan suara berisik membentur dinding serta bergontai pergi datang sebatang tulang tampak menongol keluar dari pundak Pak Kiong Ye Auliong, tulang pundak kirinya yang terbelenggu rantai ternyata putus karena goncangan tubuhnya tadi. Darah memancur dari pundaknya membasahi tubuh, kulit dagingnya seperti tercacah, mengirikan. Niping Ji menggerung sekali, lalu dengan mendelik gusar dia menatap luka Pak Kiong Ye Auliong. Sesaat kemudian dia mencabut bambu yang menancap di ujung jari Pak Kiong Ye Auliong, dari dalam kantongnya dia mengeluarkan bubuk obat serta membubui pundak dan jari-jari Pak Kiong Ye Auliong dengan buyer putih lalu membalut luka-lukanya. Akhirnya dia keluarkan pula sebuah botol kecil dan menuang dua butir pil terus menekan dagu Pak Kiong Ye Auliong dengan kekerasan sehingga mulut Pak Kiong Ye Auliong terpentang, lalu dia jejalkan dua pil tadi. Disinilah letak kekejaman Niping Ji, dia sudah menyiksanya sedemikian rupa, tapi dia belum menginginkan korbannya segera mampus. Niping Ji menekan, pula tombol di dinding kiri, bunyi gemerincing kembali bergema di dalam ruangan itu, rantai bergerak Pak Kiong Ye Auliong digantungnya pula di atas dinding. Setelah daun pintu yang berat berderit lalu menutup, keadaan kembali menjadi gelap. Entah berselang berapa lama kemudian, di tengah rasa kesakitan yang masih menyiksa dirinya pelan-pelan Pak Kiong Ye Auliong siuman dari pingsannya, pelan-pelan dia angkat kepalanya, mulut pun mulai mengeluarkan rintihan perlahan, itulah berkat khasiat kedua butir pil tadi. Rasa sakit di pundak dan jari-jarinya sungguh tak akan tertahankan oleh siapapun, tubuhnya seperti kosong, hampat tidak berjiwa atau bersukma lagi, rasanya seperti linung, tapi bukan sakit juga bukan pegal, pendek kata bagaimana perasaan yang tercampur aduk sukar dilukiskan. Selama setengah bulan ini setiap hari dia disiksa dengan berbagai care oleh Nipinji, sebetulnya tubuhnya sudah patiasa, namun setiap kali dikala napasnya sudah kempas-kempis, Nipinji selalu memberi minum pil kepadanya sehingga dia tidak mati, dengan pil obat mujarab yang bisa menambah dah sekaligus mempertahankan jiwa Pak Kiong Ye Auliong, namun dengan berbagai care paling keji pula dia menyiksa Pak Kiong Ye Auliong. Selama setengah bulan ini dia sudah mengalami siksaan lahir batin, siksaan badaniah yang terutama sampai hari ini, tenaga yang menjerit atau merintih juga sudah tiada lagi. Keadaannya sudah tidak segagah, setampan serta selincah setengah bulan yang lalu, Pak Kiong Ye Auliong yang sudah menggetarkan Kang Ho sejak tahun yang lalu, kini tinggal kulit membungkus tulang saja lagi, keadaannya yang mengenaskan, meski setampun merasa kasihan bila melihatnya, apalagi manusia, kecuali merinding siapapun tak akan tega menyaksikan keadaannya. Padahal keadaannya sudah kempas-kempis, jangan kata ingin mempertahankan hidup tenaga untuk mencari kematian juga tidak ada lagi. Dalam kegelapan, di tengah bawah mis dan anjirnya darah sendiri, tanpa terasa dia menghela nafas panjang, rintihan kembali keluar dari mulutnya. Tiba-tiba bunyi berkerit yang menusuk pendengaran menyentak lamunannya, di bawah penerangan redup, tampak sesosok bayangan semampai memasuki kamar batu ini, dengan langkah enteng langsung dia mendekati dinding, secara gopoh dia menekan tombol sehingga Pak Kiong Ye Auliong yang tergantung di atas dinding di kerek turun. Pak Kiong Ye Auliong kaget dan heran, dengan terlongong dia mengawasi perempuan di depannya. Nyonya muda yang cantik berusia tiga puluhan, wajahnya menampilkan senyum manis, rasa tegang terbayang di wajahnya, sekilas dia melirik kepada Pak Kiong Ye Auliong sambil tersenyum. Demi melampiaskan kebencian, karena tidak tega menyaksikan Pak Kiong Ye Auliong yang tersiksa, akhirnya dia nekat dan berkeputusan, tanpa memperdulikan segala akibatnya nanti, dia berusaha hendak menolong dan membebaskan Pak Kiong Ye Auliong. Lekas dia membebaskan rantai yang membelenggu kaki, tangan dan pundak Pak Kiong Ye Auliong, tidak peduli perbedaan laki-perempuan, pelan-pelan dia angkat tubuh Pak Kiong Ye Auliong dan terus menggendongnya, dengan langkah enteng dia beranjak keluar dan ditelan kegelapan dalam keadaan sadar setengah sadar, Pak Kiong Ye Auliong tahu dirinya digendong orang. Tiba-tiba hembusan angin dingin yang menusuk tulang, membuat tubuh Pak Kiong Ye Auliong menggigil, seketika dia sadar dari pingsannya. Segera dia menarik napas dalam, menghirut napas segar, syukurlah bahwa Tian Yang Maha Kuasa telah memberi kesempatan kepadanya untuk melihat kebesaran alam semesta ini, meski keadaan jagad raya diselimut ditabir gelap. Harapan hidup kembali bersemi di dalam sandubarinya. Setelah sadar apa yang terjadi, sayang dia tidak kuasa bersuara untuk menyampaikan rasa terima kasih, tiada tenaga menolak kebaikan orang lagi, namun setulus hati dia amat berterima kasih, haru dan senang. Perempuan yang menggendongnya msih terus berlari secepat angin, akhirnya mereka tiba di dataran yang banyak batunya, agaknya perempuan itu bersyukur bahwa usahanya berhasil maka dia menggendorkan langkahnya. Dia bersyukur bahwa rencananya selama beberapa hari ini ternyata berhasil dengan baik. Setelah istirahat sejenak kembali dia tancap gas pula lari sekuat tenaganya, agaknya besar tekadnya untuk membawa Pak Kiong Ye Auliong ke suatu tempat yang aman. Sayang napasnya semakin memberu, langkahnya juga semakin berat dan perlahan dia betul-betul letih dan kehabisan tenaga, di depan sebuah hutan akhirnya dia berhenti, pelan-pelan dia sudah berjongkok hendak menurunkan Pak Kiong Ye Auliong, ingin beristirahat. Tiba-tiba gelak tawa dingin yang keras berkumandang dari dalam hutan, seketika perempuan itu berjingkat mundur dengan tubuh gemetar, bergegas dia angkat Pak Kiong Ye Auliong terus dibawa lari pula sekencang memburu angin, padahal dia insyap harapan untuk menyelamatkan diri sudah tidak mungkin lagi. Sambil menggendong Pak Kiong Ye Auliong di alari terus di antara batu-batu gunung yang berserakan, namun setelah gelak tawa tadi, sekelilingnya sunyi-senyap tak terdengar suara apapun di belakangnya. Akhirnya langkahnya makin lambat lagi, dengan lengan bajunya dia menyeka keringat dijidatnya, kegelapan membentang tidak berujung pangkal di depannya setelah dia menerobos lewat di antara celah-celah dua batu besar, dia maju lagi beberapa langkah, akhirnya dia bersuara kaget dan mengeluh dalam hati, ternyata lari tanpa arah ini telah membawa dirinya tiba di pinggir jurang, keadaan segelap ini, maka sukar deketahui berapa dalamnya jurang di bawah sana setelah menarik napas, pelan-pelan dia membalik tubuh, seketika dia memekik kaget dengan muka berubah, entah kapan Nipinji yang berwajah kurus tepos, dingin kaku dan buas telah berdiri di belakangnya sejauh dua tombak. Sambil tetap menggendong Pak Kiong Ye Auliong dia berdiri melenggong, Nipinji menatapnya lekat-lekat, begitu benci dan sadis, sorotnya seperti hendak menelan bulat-bulat. Selangkah demi selangkah dia maju menghampiri. Perempuan itu seperti mendengar detak jantungnya sendiri, keringat membasahi sekujir tubuhnya. Dia melihat betapa buas sorot Nipinji, terbayang betapa mengerikan siksa derita yang dialami Pak Kiong Ye Auliong umpama harus mati juga harus mati secara wajar. Biarlah aku mengadu jiwa dengan kau, demikian perempuan ini berkeputusan dalam hati, pelan-pelan dia menurunkan Pak Kiong Ye Auliong. Meskipun tegang, namun dia masih tersenyum dengan perasaan yang melegakan, sekejap dia menatap Pak Kiong Ye Auliong sepenuh perasaannya. Betapa sedih dan harunya hati Pak Kiong Ye Auliong, penasaran dan gegeran pula, sayang keadaan diri sendiri begini payah, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dikala Pak Kiong Ye Auliong terlongong, tiba-tiba perempuan itu menghardik dengan suara penuh kebencian, terus menubruk ke arah Niping Ji. Niping Ji menggerung gusar, sambil menyeringai dia sambut terjangan si perempuan dengan tamparan kedua tangannya, di mana segulung angin melandai. Belang, tubuh perempuan itu seperti menumbuk dinding kaca tubuhnya yang menuncur itu berhenti sekejap di tengah udara, tahu-tahu tubuhnya mencelat balik jungkir balik dan jatuh terbanting menumbuk batu pula, kepalanya pecah membentur batu, jiwanya melayang seketika. Dengan seringai dingin Niping Ji memandang ke arah mayap perempuan yang dibunuhnya, tanpa berperasaan pelan-pelan dia memutar tubuh dan menoleh, sorot matanya yang dingin beralih ke arah Pak Kiong Ye Auliong yang duduk di pinggir jurang dan tak mampu bergerak itu. Lolong tawa keluar dari mulut Niping Ji pula, suaranya seperti menembus mega menyusup lembah, siapa tidak merinding mendengar tawanya yang tajam memekak telinga. Gelak tawa itu terus berkumandang di udara dan bergema di dasar lembah, sungguh tidak terperikan sedih hati Pak Kiong Ye Auliong. Menyaksikan kepala yang pecah, mayat yang menggeletak tidak bernyawa, orang yang lagi bertolak pinggang dan mengakak kesenangan serta mengila, muka yang kurus tepos, telinga yang tinggal satu, manusia laknat macam tok ni kau hun ni tingji. Mendengar gelak tawa lawannya yang masih bergema di tengah udara, perasaan Pak Kiong Ye Auliong seperti diiris-iris, sedihnya bukan main, apalagi melihat kepala perempuan yang mumur, perempuan yang berusaha menolong dirinya, dia tidak kenal siapa DLA, siapa namanya di mana tempat tinggalnya, bagaimana bisa berada di samping ni tingji, namun sekarang sudah ajal dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Diam-diam Pak Kiong Ye Auliong menyesali nasibnya sendiri, kenapa takdir seperti sengaja mempermainkan nasibnya sehingga dia mengalami siksa derita sekejam ini. Kenapa pula dalam Keadaan yang sudah serba mengenaskan itu perempuan asing yang berusaha menolong dirinya harus ikut berkorban, malah jiwanya mangkat lebih dulu, bagaimana dia harus membalas kebaikannya? Gelak tawa aneh yang bergelombang di udara itu lebih memekat telinga lagi, siapapun akan mengkirik dan merinding mendengar nada tawa yang mengerikan itu. Dengan sorot matanya yang dingin ni pingji menatap Pak Kiong Ye Auliong yang duduk tidak jauh di bibir jerang, Pak Kiong Ye Auliong yang sudah tidak menyerupai manusia lagi, bukan saja tidak mampu melawan, tenaga untuk bergerak pun sudah ludes, tubuhnya lunglai, maka seringai ni pingji lebih lebar, lebih sadis. Dalam hati dia mengumpat, pandai juga kau menghasut orang untuk menolong jiwamu. Ihm, sekali terjatuh ke tanganku lagi, coba saja rasakan siksaanku yang akan datang demikian batin ni pingji sambil melangkah mendekati Pak Kiong Ye Auliong. Jangankan membela diri, Pak Kiong Ye Auliong yang sudah tersiksa begitu rupa betul-betul mati kutu, tenaga menggerakkan kaki tangan pun sudah tiada, bagaimana dia bisa melawan atau melarikan diri. Dalam keadaan demikian terpaksa Pak Kiong Ye Auliong hanya memejamkan mati saja membiarkan musuh laknat ini menyeret dirinya pulang serta disiksa setengah mati, siksaan yang dekat batas peri kemanusiaan langkah ni pingji yang berat semakin dekat, suasana terasa semakin pegang, berat seberat tambur yang ditambuh dengan suaranya yang gaduh, serasa semakin sesak nafas Pak Kiong Ye Auliong mendengar derap langkah orang. Melihat betapa lucu dan kasihannya Pak Kiong Ye Auliong yang sudah mirip domba kecil tinggal di caplok harimau, seringai ni pingji semakin telengas, mulutnya terbuka lebar, menampilkan tawa puas dan terhibur. Lambat tapi pasti langkah ni pingji semakin dekat dan akhirnya berhenti tak jauh di depan Pak Kiong Ye Auliong. Mengawasi Pak Kiong Ye Auliong di bawah kakinya, sekali raih Pak Kiong Ye Auliong yang tidak mampu melawan ini akan dijenjingnya dan diseret pulang, kembali ni pingji tertial-tial tawanya lebih jelek dari pekek setan dan jerit gedemit, nada suaranya seperti menyuzuk genderang kuping Pak Kiong Ye Auliong. Entah dari mana datangnya pikiran itu, mendadak Pak Kiong Ye Auliong mendapat ilam daripada mati konyol dan tersiksa, lebih baik mati kenapa aku tidak mencari jalan kematian yang sempurna. Serta merta kepalanya sedikit miring, matanya mengerling ke bawah jurang yang gelap bulita tidak kelihatan dasarnya. Mendadak boia mata Pak Kiong Ye Auliong melotot sebesar jengkol, di tengah gematawani pingji yang masih mengelun di dasar lembah tiba-tiba dia menarik napas dalam, entah dari mana datangnya kekuatan, dengan setaker sisa tenaganya dia menjatuhkan tubuhnya terus menggelundung ke jurang. Kontan Pak Kiong Ye Auliong merasa dirinya seperti terlombang ambing di tengah angkasa, melayang di tengah kegelapan tanpa arah tujuan, mendadak kepalanya seperti ditumbuk sesuatu sehingga pusing dan bingsan tidak tahu apa-apa, apalagi. Nipinji masih menengadah dan tertawa kial-kial, tapi mendadak enggorokannya seperti tersumbat apa-apa sehingga gelak tawanya terputus, mulut pun melongo dan mat mendelik heran. Buru-buru dia mendekati bibir jurang dengan mimik wajah yang aneh, dalam hati dia agak gegetun, batinnya, menguntungkan keparat itu, masih sempat dilihatnya tubuh Pak Kiong Ye Auliong jungkir balik dua kali di angkasa terus melayang makin cepat ke bawah. Tapi tiba-tiba dilihatnya bayangan hitam berkelebat dari samping kiri, laksana kilat menyambar bayangan hitam ini berhasil meraih tubuh Pak Kiong Ye Auliong terus di bawah melayang turun ke depan anjlok. Kedasar jurang, hanya beberapa kali lompatan bayangan yang menangkap Pak Kiong Ye Auliong itu telah lenyap tak karuan parania. Heran dan kaget Nipin Ji dibuatnya, kulit mukanya yang kurus tepos tampak berkerimut beberapa kali, seringai sadis di ujung mulutnya Un Sirna seketika. Kini mimiknya bukan lagi menampilkan rasa kecewa, tapi menyesal, dia menyesali dirinya sendiri kenapa tadi ceroboh tidak bertindak tegas saja, sehingga Pak Kiong Ye Auliong yang sudah mendekati jurang kematian menggelundung ke bawah jurang dan sekerat kebetulan ada orang di bawah telah menggondolnya pergi. Dengan perasaan heran, kaget bercampur gedetun pandangannya lanang mengawasi tabir kegelapan di bawah jurang, kemana bayangan hitam yang menggondol Pak Kiong Ye Auliong tadi menghilang, akhirnya dia sadar sesal tak berguna, dengan menggeleng kepala kembali dia tertawa dingin, ujung mulutnya menyeringai sadis pula. Dengan penuh kebencian mulutnya menggumam, hari masih panjang, asal dia tetap hidup, kelak masih ada waktu untuk mencarinya. Nipin Ji tetap akan bisa menyiksamu lagi sehingga kau mati tak akan terkubur lagi. Ihm demikian pula orang yang hari ini menolongnya, dia pun tidak akan terlepas dari siksaanku, begitu memutar tubuh dia sudah berniat tinggal pergi, tapi tiba-tiba dia mengerut alis, langkah kakinya yang sudah bergerak ditarik kembali. Pikirnya eh, bukankah aku sudah memberitahukan kepadanya bahwa Toh Bing Sikmo sudah kembali ke Biao Kiang Ji kalau dia masih hidup suatu ketika pasti akan meluruk ke Biao Kiang menuntut balas pada Toh Bing Sikmo. Ha ha ha, kenapa tidak aku menunggunya saja di Biao Kiang, tampak matanya terbeliak sekali bergerak hanya beberapa kali tubuhnya berkelebat dengan lompatan berjangkit, bayangannya sudah lenyap di telan kegelapan. Sekarang mari kita kembali ke Cheng Hun Kok. Di tengah kekeh tawa Toh Bing Sikmo yang aneh, Tio Suat In yang putus asa dan mendelik mengawasi gendawa merah di tangan Toh Bing Sikmo pelan-pelan akhirnya memejam Meta. Untunglah di kalau hatinya berputus asa itu suatu pikiran lain mendadak berkelebat di dalam benaknya. Meta yang telah terpejam mendadak terpentang pula, seluruh kekuatan diakerahkan di kedua tangan, mendadak menepuk dengan serangan dasyat menyerang kepada Toh Bing M. Kamu yang masih mengancam dirinya dengan ujung gendawa merahnya. Toh Bing Sikmo agak liani karena terlalu riang bahwa Tio Suat In telah dibuatnya tidak berkutik, sungguh tak pernah dia bayangkan bahwa Tio Suat In bakal bertindak senekat ini, sedikit melenggong itulah, tepukan kedua telapak tangan Tio Suat In dengan deru angin kencang telah menerjang tiba. Dalam keadaan tidak siaga dan jiwa terancam begini, meski Toh Bing Sikmo memiliki kepandayan lihai, juga susah meluputkan diri dari serangan Tio Suat In. Dalam detik-detik yang berbahaya itu, demi menyelamatkan diri, tiada pilihan lain, terpaksa sigap sekali dia bertelit ke samping terus melompat mundur sejauh mungkin. Karena terlalu bernafsu diakerahkan tenaga terlalu besar, Tio Suat In sampai tersuruk maju. Dua langkah baru berdiri tegak pula walau usahanya tidak berhasil melukai Toh Bing Sikmo, tapi ancaman gendawa lawan telah berhasil disinkirkan bola metel, Toh Bing Sikmo yang kelihatan di balik perban yang membungkus tubuhnya tampak memancarkan cahaya dingin buas, mendadak dia terkekeh pula dengan ada tawa yang lebih seram, gelak tawanya kembali di dalam lembah mega hijau. Di tengah kekeh tawanya itu, tubuh Toh Bing Sikmo yang bergerak kaku itu tiba-tiba menerkam ke arah Tio Suat In. Dikala tubuh Toh Bing Sikmo menerkat maju itulah, mendadak dari samping terdengarlah sebuah hardikan nyaring dengan volume suara mantap berisi, sesosok bayangan tampak berkelebat keluar dari balik batu besar tak jauh di samping Tio Suat In, menyongsong terkaman Toh Bing Sikmo. Dua bayangan orang sama cepat dan tangkasnya, keduanya bertemu dan berhantam di tengah udara PR tampak keduanya terpental balik dan melayan jatuh setombak lebih. Mendengar hardikan dan melihat bayangan kelabu tadi, seketika Tio Suat In terbeliak girang, hampir saja mulutnya berteriak mengawasi bayangan kehu yang terdorong mundur, tapi suaranya urung keluar dari mulutnya setelah melihat dikhawatirkan tidak kurang suatu apa. Yang menyergap Toh Bing, ikmo dari samping dan menyelamatkan Tio Suat In, ternyata bukan lain adalah Hwe I Hong Sini, guru Tio Suat In yang telah mengasuh, membimbing dan membesarkan dia selama sepuluhan tahun, baru sebulan dia berpisah dengan Sang Guru. Di kala Tio Suat In terbeliak kesenangan sehinggi suaranya yang sudah serat tidak mampu bersorak girang itu, sesosok bayangan lain tiba-tiba tampak melesat pula dari arah datangnya Hwe I Hong Sini tadi, begitu cepat dan lincah gerakan bayangan orang ini, sebelum Tio Suat In melihat jelas, tahu-tahu bayangan itu sudah hinggap di sampingnya. Baru kini dia melihat jelas pendatang ini adalah Tok Liyong Sian Li, sahabat kental gurunya. Pundak Tio Suat In segera ditepuk-tepuk ringan sambil tersenyum ramah, pandangannya cukup menghibur perasaan Tio Suat In yang sebelum ini sudah tidak karuhan. Ternyata sejak Tio Suat In turun gunung tanpa persiapan yang matang, Hwe I Hong Sini semakin khawatir, kebetulan teman baiknya Tok Liyong Sian Li berkunjung ke tempatnya, setelah diperbincangkan mereka mengkhawatirkan keselamatan Tio Suat In. Walau Tio Suat In sudah memperoleh warisan Hwe I Hong Sini, betapapun luekangnya masih cetek pengalaman juga masih hijau, konon Toh Bing Sikmo memiliki luekang tangguh dan berkepandayan tinggi dan keji, bukan mustahil bukan saja Tio Suat In tidak berhasil menuntut balas, salah-salah jiwa sendiri ikut berkorban secara percuma, maka setelah dirundingkan akhirnya Hwe I Hong Sini berkeputusan mengajak Tok Liyong Sian Li turun gunung menyusul ke Cheng Hun Kok. Waktu mereka tiba, tadi kebetulan Tio Suat In tengah terancam gendawa merah Toh Bing Sikmo, jiwa raganya boleh dikata sudah terbelenggu di tangan Toh Bing Sikmo. Dalam keadaan segawat itu, terpaksa mereka sembunyi di belakang batu tidak berani beraksi, khawatir sedikit gerakan yang mencurigakan, jiwa Tio Suat In bisa menjadi korban oleh gendawa Toh Bing Sikmo, maklum gendawa yang telah mengancam dada itu cukup disodokan sedikit, jiwa Tio Suat In pasti melayang seketika. Mereka ikut tegang dan mengkhawatirkan keselamatan Tio Suat In sehingga berkeringat dingin. Terutama Hwe Ik Hong Sini, di samping khawatir dia pun gugup setengah mati, namun apa yang dapat dia lakukan? Terpaksa mereka menunggu perkembangan selanjutnya, mereka sudah selap bertindak begitu memperoleh sedikit peluang, jiwa Tio Suat In harus diselamatkan dari ancaman Toh Bing Sikmo, meski bila terpaksa biar terluka parah sekalipun. Sungguh tak pernah mereka bayangkan bahwa dalam menghadapi detik-detik kematiannya, itu, Tio Suat In berani bertindak senekat itu, entahlah bagaimana datangnya ilam, mendadaknya menyerang dengan Bik Hong Chi yang kepada Toh Bing Sikmo. Untuk menyelamatkan diri, ternyata Toh Bing Sikmo berhasil dipukul mundur setombak jauhnya. Saking gusar di tengah kekeh tawanya kembali Toh Bing Sikmo menubruk ke arah Tio Suat In namun HWI Kong Sini tidak tinggal diam, sekali melejit dia melampaui kepala Tio Suat In menyongsong tubrukan Toh Bing Sikmo dengan pukulan telapak tangan. Betapapun perubahan dengan kedatangan gurunya membuat hati Tio Suat In terhibur dan lega, akhirnya dia menarik nafas lalu menghela panjang. Rasa tegangnya seketika pudar, sudah tentu kekuatan yang dikerahkan pun pelan-pelan buyar. Akan tetapi dendam kesumat masih membara dalam benaknya, tekadnya masih menyala untuk menuntut balas kematian orang tuanya. Kembali Toh Bing Sikmo terpukul mundur oleh serangan telapak tangan HWI Kong Sini. Dengan kaku dia berdiri, matanya melotot gusar, perubahan yang mendadak ini membuatnya kaget dan heran, dengan seksama dia awasi dua wanita yang baru muncul serta menyelamatkan jiwa Tio Suat In ini. Tiba-tiba Tio Suat In melompat ke pinggir sana meraih pedang mestikanya yang tadi terpukul jatuh oleh gendawa Toh Bing Sikmo dengan seluruh kekuatan yang masih tersisa, dia siap melabrak Toh Bing Sikmo. Sayang di waktu tubuhnya terbungkuk memungut pedang mestikanya itu mendadak pandangannya menjadi gelap sekujur tubuhnya tiba-lebas seperti Lung Lai tak punya tenaga sedikitpun, malah tanpa kuasa tubuhnya menggigil dan sempoyongan dua langkah, untung telah mengerahkan hawa murni dan menarik nafas sehingga pikirannya kembali jernih. Mau tidak mau Tio Suat In membatin. Apa sih yang terjadi atas diriku? Kenapa mendadak kepalaku pening dan pandanganku gelap belum pernah hal ini terjadi? Mungkinkah aku, seperti diketahui Tio Suat In meluruk ke cenghun kok dengan bekal dendamnya yang tak terlampias, setelah tak berhasil mengalahkan Pak Kiong Ye Auhang yang waktu itu masih menyamar sebagai Toh Bing Sikmo, akhirnya dia melabrak Toh Bing Sikmo yang sesungguhnya dan kena dikalahkan total, dalam sedihnya, badan basah kuyuk lagi oleh hujan, setelah bertempur mati-matian, kehabisan tenaga lagi. Luka hatinya belum lagi sembuh, ditambah rasa duka karena tidak berhasil menuntut balas, tanpa disadarinya dia sudah terserang angin dan badannya mulai demam, begitu kedatangan gurunya, rasa lega dan dada lapang, baru sekarang dia menyadari keadaan dirinya. Namun dasar bandel, sekuatnya dia pegang pedang mestika, sambil menenteng senjata dia menghampiri Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo terkekeh-kekeh pula dengan nada gila, matanya mendelik mengawasi Tio Suat In agaknya Hwe Ik Hong sini juga sudah menyadari keadaan Tio Suat In yang agak ganjil, umpama dalam keadaan normal, dia jelas bukan tandingan Toh Bing Sikmo, apalagi dalam keadaan sekarang, sudah tentu Sang Guru tidak bisa berdiam diri membiarkan muridnya mencari kematian. Tapi dia pun menyelami perasaan Tio Suat In, tekadnya terlalu besar untuk menuntut balas, namun waktu masih panjang, keselamatan muridnya lebih diutamakan, maka dia menghadang di depan Tio Suat In sambil berkata sambil tertawa, serahkan kepadaku, setelah ku rubahkan dia, boleh nanti kau turun tangan membunuhnya. Tio Suat In mengerling penuh haru dan terima kasih kepada Hwe Ik Hong sini, gurunya, memang dia insyaf bahwa dirinya sudah tak akan mampu berbuat apa-apa lagi, mengangkat pedangnya sendiri pun dia sudah merasa payah, mana mungkin melabrak Toh Bing Sikmo yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari dirinya. Walau sekuatnya dia masih mampu berdiri dengan mengerahkan sisa hawa murninya, tapi kepala berat kaki enteng, seluruh tubuh pegalinu dan lunglai. Ucapan Hwe Ik Hong sini merupakan hiburan yang menenteramkan gejolak hatinya. Hwe Ik Hong sini menggerakkan tangan memberi tanda pada Tok Liyong Sian Li supaya dia menjaga Tio Suat In pelan-pelan dia membalik badan, dari dalam lengan bajunya yang longgar dia mengeluarkan sebatang kebut panjang satu kaki, lalu menatap Toh Bing Sikmo yang berdiri tak jauh di depannya. Dari bentrokan dua kali tadi Hwe Ik Hong sini tahu bahwa kepandaian Toh Bing Sikmo yang tinggi, maka sedikitpun dia tidak berani memandang enteng, dia sudah siap menempurnya dengan seluruh kemampuannya untuk bantu Seng Burit menuntut balas kematian alihahnya. Sebelum merada kekeh tawa Toh Bing Sikmo, sambil menghardik tiba-tiba Hwe Ik Hong sini berkelebat, secepat kilat dia sudah melancarkan serangan kepada Toh Bing Sikmo, berbareng tangan kanan bekerja, dengan jurus Jun Hang Tek Gi, kebutnya menaburkan bayangan kelabu, dengan segulung angin kencang mengeperak kepala Toh Bing Sikmo. Lenyap kekeh tawa Toh Bing Sikmo, tiba-tiba bayangan putih berkelebat, dengan mudah dia mengegos, berbareng gendawanya menukik dengan sasaran urat Nadi Hwe Ik Hong sini, sementara tangan kiri menjojoh keluar, di tengah jalan dua jari tengah dan telunjuknya yang terbungkus perban itu secepat kilat menutup Jan Kinhiat Hwe Ik Hong sini. Hwe Ik Hong sini memang tidak menganggap ringan musuhnya, jurus Jun Hang Tek Gi, angin musim semi mendapat arti, memang hanya gerak pancingan, di waktu Toh Bing Sikmo mengegos itu, dia sudah menekan tangan memiringkan tubuh, sekaligus dia pun meluputkan diri dari serangan balasan Toh Bing Sikmo yang lihai. Di saat berkelit Hwe Ik Hong sini sudah mengincar pertahanan di depan dada Toh Bing Sikmo yang terbuka, maka tidak mudur dia justru menyelingap maju, sekaligus dia gunakan jurus Jui Tutan Heng, lengan mengebut hawa dingin, kebutnya mengencang runcing, secepat kilat menusuk ke sengkehiat di tengah lambung Toh Bing Sikmo, gerakannya lincah serangannya telak dan tepat lagi. Begitu serangan luput tau-tau ujung kebut lawan sudah mengancam perutnya sendiri, Toh Bing Sikmo menekuk ringgang sambil menarik gendewa, kelima jari tangan kiri bagai cakar menggunakan jurus Siong Kian Hwe Ikuao, esumber air di selokan gunung, bayangan telapak tangan putih bertaburan membawa deru. Angin yang mengiris kulit. Laksana samberan kilat mencengkram ke ujung kabut Hwe Ikong Sini yang menutup tiba. Setelah mengadu kekuatan di tengah udara dua kali tadi, Toh Bing Sikmo yakin luakangnya sendiri masih lebih tinggi dari Hwe Ikong Sini, maka kali ini dia berani tanpa berkelit tangannya mencengkram ke ujung kebut lawan yang menutup tiba jika lawan tetap mempertahankan serangan dan tidak merubah posisi, sementara dirinya tidak mampu membendung serangan lawan maka dirinya selanjutnya tidak akan mampu merenggut sukma orang pula. Tapi jikalau dia mampu menangkap kebut Hwe Ikong Sini, berarti mematahkan serangan lawan dan senjata Hwe Ikong Sini bakal terampas, ini berarti ancaman jiwa pula bagi Hwe Ikong Sini. Hwe Ikong Sini mendengu sekali, pikirnya, buat apa aku mengadu jiwa denganmu pikiran bekerja, tangan pun bergerak menarik kebut berbareng. Dia mengeluarkan tangan kiri menyerang dengan jurus henggi jiuting telapak tangannya menyelonong keluar dari dalam lengan bajunya, membawa kesiurangin yang membebisinkan telinga membelah kelambung toh bingsikmu. Perubahan serangan Hwe Ikong Sini bukan saja cepat juga aneh dan mendadak, tak pernah terpikir dalam benak toh bingsikmu bahwa Hwe Ikong Sini mengabaikan kesempatan paling baik yang sukar diraihnya, mendadak menarik serangan merubah gerakannya malah, berbareng dikala cengkraman jarinya luput, lalu tiba-tiba membalik balas menyerang pula. Saking kejut toh bingsikmu tidak sempat mengerjakan kakinya lagi, lekas dia menekuk pinggang mencengkang badan ke belakang, berbareng kaki menutup bumi dengan gerakan kihang loh yap, angin lesus menyapu daun, tubuhnya bersalto dua kali mundur ke belakang setombak jauhnya, untung masih sempat dia meloloskan diri dari serangan maut Hwe Ikong Sini yang lihai dan mendadak ini. Begitu kaki menginjak tanah, toh bingsikmu naik darah, sebat sekali sambil meraung tiba-tiba tubuhnya melejit ke atas tetus bersalto pula, tangan kanan terbalik gandewa merah di tangannya menjojoh dengan jurus JOLTN Sip Ciau, sinar surya di dalam hutan, bayangan gandewa merahnya membawa sejalur kekuatan dasyat menindih ke arah Hwe Ikong Sini. Gerak-gerik toh bingsikmu meski kelihatan kaku ternyata gesit dan tangkas, maju mundurnya setangkas tupai saja, dikala Hwe Ikong Sini merubah posisi mengganti serangan, dia sudah menggunakan ketangkasannya merangsak dengan hebat. Belum seluruh serangan Hwe Ikong Sini ditarik balik, tahu-tahu toh bingsikmu sudah merangsak maju pula secepat meteor jatuh, dalam keadaan kepepet, jelas tidak mungkin bagi Hwe Ikong Sini untuk menangkis atau mematahkan setangan lawan, umpama dipaksakan juga akibatnya pasti fatal. Tapi Hwe Ikong Sini sudah bertekad untuk bertempur secara mantap dan tenang, setiap lubang kesempatan tidak akan diabaikan untuk menyergap musuh merebut kemenangan sudah tentu dia tidak mau mengadu kekuatan secara kekerasan, apalagi posisi sendiri lebih ringan, 70% dirinya bakal dirugikan. Maka tanpa ayah lekas dia menggeser langkah berpindah kedudukan, seiringan kupu-kupu menari dia menyelingap mundur setombak jauhnya. Berhasil mendesak musuhnya Toh Bing Sikmo terkekeh pula, nada tawanya kedengaran amat sombong dan tak kabur, suaranya mendengung di udara bergema dalam cenghun kok. Tio Suat In yang sudah lemah kondisinya menjadi semakin payah mendengar kekeh tawa yang mengiriskan, hakikatnya dia tidak melihat apa yang telah terjadi di arna pertempuran, pandangannya terasa gelap dan memutih, berbagai bayangan seperti berkelebatan di pelupuk matanya. Akhirnya dia mendelong sambil berdiri limbung, bertopang pada pedang panjangnya darah serasa mendidih dalam dadanya, kepalanya pusing tujuh keliling. Namun dasar bandel dan keras kepala dia tetap bertahan berdiri, berusaha mengempos semangat dan mengumpulkan hawa murni, dia insaf bila usahanya gagal maka dirinya akan amruk dan jatuh sakit untuk jangka panjang. Dengan penuh perhatian Tok Liyong Sian Li menyaksikan pertempuran, dia heran bahwa Toh Bing Sikmu ternyata memiliki kepandayan yang luar biasa, khawatir Hwe Ihong Sini kecundang maka dia mempersiapkan diri memberi bantuan bila perlu. Begitu kaki menyentuh tanah kembali tubuh Toh Bing Sikmu bergerak kaku menubruk ke arah Hwe Ihong Sini yang berkelit mundur. Hwe Ihong menjengek dingin, sebelum lawan menubruk tiba, diamiringkan tubuh sambil menggeser langkah ke depan, berbareng pergelangan kanan berputar, kebutnya menyerang dengan jurus Hing Haun Iye Uko, mega mengembang di dasar lembah, dengan desing angin yang kencang menggulung ke arah Toh Bing Sikmu. Tubuh Toh Bing Sikmu yang masih terapung itu ternyata bisa merandek dan membalik, gendawa merahnya diulur ke depan-depan jurus Gwe Jui Sania, rembulan doyong di tegalan liar, bayangan merah berkelebat mengepluk batok kepala Hwe Ihong Sini. Bersama dengan itu tangan kiri tegak membelah dengan jurus Gik, San Wan Chiao, rembulan menerangi pucuk gunung, menabas ke leher Hwe Ihong Sini. Hwe Ihong Sini memiringkan tubuhnya sambil doyong ke belakang meluput diri dari keperukan gendawa, sementara tangan kanannya setengah tergenggam balas menyerang dengan jurus Konggi Benggulat. Sinar memancar kabut timbul, dari samping dia berusaha mencengkram uratna di pergelangan tangan kiri Toh Bing Sikmu. Kebut di tangan kanan sekaligus terayun dengan setangan tiang siung Biau Hiang, lengan panjang menyebak harum, dengan deru angin keras balas menampar muka Toh Bing Sikmu, dua jurus serangan dilancarkan bersama. Lekas Toh Bing Sikmu menurunkan lengan membalik gendawa, dengan tangkas dia berkelit, lalu dengan jurus Jiu Hang Chiao, kehilangan biduk di muara luas, bayangan gendawanya berlapis-lapis, kembali Hwe Ihong Sini dirabunya dengan gencar. Maka nikoh tua yang berjubah ke Wawu ini harus mengembangkan ginkang dan ketangkasan gerak tubuhnya berhantam melawan Toh Bing Sikmu yang digubat perban sekujur badannya Ceng Hun Kok masih guram dan becek serta licin, tapi kedua orang ini memang memiliki ketangkasan luar biasa, gerak-gerik mereka tetap gesit dan lincah saling serang dan berkutat sengit. Betapapun kepandayan Toh Bing Sikmu memang setingkat lebih tinggi, namun dalam waktu singkat dia belum mampu merobohkan Hwe Ihong Sini. Meski Hwe Ihong Sini berpedoman dengan bertempur mantap dan tenang, lunak mengalahkan keras dan sikap dia melawan aksi lawan, setiap peluang pasti menyergap lawan, namun dia pun tidak mampu melukai apalagi merobohkan Toh Bing Sikmu. Cepat sekali, 60 jurus telah lewat. Walau belum dapat merebut kemenangan, lama-kelamaan Hwe Ihong Sini semakin bingung dan gerak-geriknya agak kelamban dan makan tenaga. Dengan tegang, tanpa sadar Tok Liyong Sian Li selangkah demi selangkah maju mendekati arena. Dia khawatir bila Hwe Ihong Sini kalah cepat dan tertawan oleh musuh, sehingga seluruh perhatiannya dia curahkan atas keselamatan Hwe Ihong Sini, melupakan Tio Suat ini yang dipasrahkan kepadanya. Agaknya Toh Bing Sikmu juga tahu bahwa Hwe Ihong Sini sudah kepayahan melawan dirinya, maka serangannya semakin gencar dan lihai, seperti hujan badai saja dia incar Hwe Ihong Sini dengan berbagai serangan gendewa dan telapak tangan. Tiba-tiba Toh Bing Sikmu tampak membalik dengan putaran jungkir balik, kaki di atas kepala di bawah, tubuhnya lurus tegak tangan kanan berputar dengan jurus Louis Sintin C, malaikat guntur menggetar bumi, gendewa merahnya membawa kesiurangin dan membisinkan telinga, laksana gugur gunung saja menindih kepala Hwe Ihong Sini. Bukan saja serangan keji, gerak-geriknya cepat dan aneh pula, maka dapat dibayangkan betapa berbahaya serangan ini. Hwe Ihong Sini terkesiap kaget, lekas dia melesat mundur, namun betak urung pakaian di pundaknya tergantol sobek oleh hujung gendewa lawan, gorsan merah tampak di atas pundaknya. Baru kaki menyentuh tanah dan belum sempat memperbaiki posisi, kekeh tawa yang memekakan telinga seperti hampir memecah genderang telinganya, tanpa memberi kesempatan Toh Bing Sikmo telah menubruk tiba pula dengan rangsekan yang mengebuk. Saking murka kali ini Hwe Ihong Sini tidak berkelit lagi, dilihatnya Toh Bing Sikmo telah menubruk datang, kontan dia menyendal kebutnya, dengan jurus ngkeliong pigi, lima naga membanting cakar, serangan yang mengejutkan, kebutnya menimbulkan lima jalur satu kekuatan angin kencang masing-masing melesat mengarah lima hyacu besar di dada Toh Bing Sikmo, lima jalur angin laksana anak panah, bila tersambar pasti bolong dan jiwa pun melayang. Inilah jurus serangan ilmu kebut ciptaan Hwe Ihong Sini yang dipelajarinya selama belasan tahun. Dengan ngkeliong pigi yang dibanggakan ini, entah berapa jago-jago silat yang pernah diakalahkan sebetulnya Toh Bing Sikmo sudah merasakan kelihayan jurus serangan ini waktu melawan Tio Suat I tadi, cuma tadi Tio Suat I menyerang dengan pedang, kini Hwe Ihong Sini sendiri yang melancarkan pula dengan kebutnya. Luekangnya lebih tinggi, latihan lebih matang pula, maka perbawa jurus ini sudah tentu lebih liai dan menakjubkan Tio Ngkeliong pigi tak boleh dilawan, lekas Toh Bing Sikmo melorot turun sambil miring tubuh terus berkelit mundur. Tapi deru angin pukulan telapak tangan yang dasyat tahu-tahu telah memapak dari belakang Toh Bing Sikmo. Penyerangnya adalah Toh Kliong Sian Li, sejak tadi dia memang sedang menunggu kesempatan baik untuk menyergap musuh dan membekuknya, maka dia tidak heraukan lagi peraturan dunia perselatan atau menjaga gengsi segala, kebetulan Toh Bing Sikmo mencelat mundur membelakangi dirinya, maka dia yang sejak tadi sudah siap segera menggencet dari arah yang berlawanan dengan HWI Kong sini. Toh Bing Sikmo berusaha menyelamatkan diri, tapi begitu merasa dari belakang ada serangan pula, segera dia insyaf arah yang ditempuhnya salah, diam-diam dia mengeluh dalam hati. Dalam gugupnya lekas dia menjatuhkan diri ke samping berbareng gendawanya bekerja menangkis serangan gencar serta lihai HWI Kong sini. Tapi dalam sedetik itu kebut HWI Kong sini yang berpencar menjadi lima jalur itu tiba-tiba bergabung pula menjadi satu, dengan gaya serangan sama tetap menutup ke arah Toh Bing Sikmo. Kontan Toh Bing Sikmo merasa lengan kanannya terserempet miring oleh tusukan kebut HWI Kong sini, sehingga perban yang membalut lengannya pecah dan berhamburan, gendawa yang dipegangnya hampir saja terlepas dari pegangan.